itu malah dia jual juba untuk beli pedang jadi narasi Bang Jum'ah saya suka sehingga ada kata-kata yang nama aku lebih kecil dari Anda si beliau tahu betul itu belum ada bapaknya iya ketika dia bernarasi Jum'ah kalau dia bernarasi pasti juga pakai kata-kata kotor gitu loh jadi artinya kayak gini anjing kau ya kan itu mulai-mulai itu bro coba dulu kasih pendapat dulu tetang Yesus kalau dia tidak mental pengecut pada saat dia perintahkan muridnya beli pedang itu untuk apa pedang itu dibeli untuk apa untuk apa pedang itu dibeli Oh potong kangkung tidak karena Yesus tidak tahu kalau yang mau dihadapi ini pasukan besar begitu lihat musuh masukkan pedangmu ke sarungnya eh ngondek oke 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 Tuhan ngondek oke kalau Islam itu tidak sekali Allah Akbar nggak ada kata mundur Yesus serengkang pedangmu memalukan tampret awalnya berapi-api udah siapa diantara kelihatan minum air dulu minum air minum air minum jubahmu katanya jual jubahmu katanya kau minum air jubah cuman dua-dua biji begitu lihat tentara Romawi gagah berani berewokan berrotot langsung ngatakan eh teman-teman minum masukkan pedangmu teman-teman masak ayo kita baca aja lawan kita pakai ludah yang sopan jangan sopan bedang eh jangan keluar kata-kata yang sarkafret pengecut kita mau memberikan edukasi yang baik sekarang saya tanya untuk apa Yesus perintahkan muridnya beli pedang untuk apa di di mana udah dia mau datang untuk membawa pedang gitu Enggak dia perintahkan murid-muridnya untuk menjual jubah agar mereka bisa beli pedang karena mau berhadapan dengan tentara Romawi terus kenapa pada saat bertemu kenapa pedangnya disembunyikan Oke dimana itu mentalah apa itu itu mentalah aku tanya kau iya dimana tuh Bro biar aku eh mama eh malilah kalau wala kuataila bila masakan gak tahu di kitabnya sendiri Iya ayolah kita diskusi lah kalau wala kuataila bila biar aku tahulah Coba kemarin ya Pro baca di kitab mudi Lukas 221 perikop Oke siapa yang mempunyai berapa pro ayat berawal kesini malah kalau dilihat dari terjemahan lama siapa yang mempunyai dompet atau kantong harus membawanya dan siapa tidak mempunyai pedang harus mencari jubahnya untuk beli pedang ayo beli pedang ya beli pedang begitu ketemu dengan musuh waduh musuh beratot ini tukang tinju apa katanya masukkan pedang pedangmu eh salah baik bro cocok jadi Tuhan ayo baca aja Lukas 221 perikop udah telan aja tuh panggil penitamu sini enggak saya harus tahu dalil anda soalnya kalau ketika kalau saya tidak membaca ya maka anda memunculkan eh Lukas 22 berapa abangku berapa nomor 36-26 mau gitulah ah mahasiswa amat itu 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 di matius juga ada bang matius 26-25-26 iya betul 2-6-5-6 waktu di perjamal perjamal malam oke 36 saya baca ya pro ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 26-252 Lukas 22 36-26 52 itu juga ada coba itu yang jelas matius 26-252 baca iya satu-satu dulu selesai ke satu-satu dulu ya tadi Bang Juma sampaikan dengan Lukas 22 ayat 36 betul ya Bang Juma ya Iya ya Bangku ya Oke siap minum air dululah biar tenang jiwa saya tenang kali ini Oke siap ya saya bacakan kepada kita buka-buka cakap kau ah udahlah Blender Blender saya kalau sama aku sama kau ya Bang Juma kalau aku sama dia itu koma itu bisa hancur loh sama blender karena kenapa karena kata-katanya itu selalu kata-katanya kotor loh memang kau bina pangkok cemana lucu goni itu kan tuh kan projumat tuh tuh aku kan domba-domba itu bina apa enggak ya itu itu kan projumat tuh domba-domba mereka akan tukang lucu gimana tuh bro coba-coba tadi itu coba kasih pendapat dululah gimana itu bro apa itu Blender itu Aduh itu teman saya itu jujur kali kalau saya enggak jujur-jujur kali eh dia jujur domba itu menurut apa domba itu tumbuhan malaikat iblis atau binatang jujur kalau sebenarnya ala ketika saya juga baca Alquran anda tentang hal-hal yang negatif jujur silahkan aja dimana kami disebut sebagai bintang dimana yang disebut binatang justru kalian mulai kehum syarul bariyah kalian itu adalah seburuk-buruknya makhluk artinya lebih buruk daripada nyumit masuk ke sana itu bukan aku obo-obo itu aja terus ya udah pertanyaannya untuk apa Yesus harus memerintahkan muridnya beli pedang mempanin sawah Pak Padi Oke saya maca dulu ya jadi harus saya maca dulu ayat saudara-saudara oke oke Lukas 22 ayat 36 jawab mereka suatu pun tidak katanya kepada mereka tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya demikianlah juga mempunyai bekal dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku ia akan terhitung diantara pemberontak sebab apa yang tertulis dia mau di dia aku Yesus mau disebut sebagai pemberontakan disitu memberontak nggak dia tak jika di memberontak Kenapa ini penggenap ini apa nubuat yang tidak tergenapi Yesus tidak jadi berontak hahaha dia lihat lawannya waduh para tenaga lari cabut babur i Avengers Mo�il dari kekaku jago di depan ini kayak film India gua ewe ya i seewww biad musuh kakak-kakak kakak-kakak Ber kondang cuma 2 ekor 2 biji lawan besar besar tetap centralized HE kawalauan maklanya setiap hari makan daging atau Yesus sama temannya cuma tempat buah anggur itu pun hasil curian gitu kaburlah dia tersarungkan pedangmu katanya kenapa rupanya bos musuh kita berbulu semua badannya pengecut ini yang harusnya kalian luruskan jangan angkura yang dikeinjak ini yang harusnya kalian pikirkan Tuhan kita kok jadi pengecut jangan kitabnya orang diinjak gitu loh saudara aduh hai saya juga tidak membenarkan hari itu bro saya juga tidak membenarkan tapi ya cobalah kita saling kalau diskusi jangan keluar kata-kata yang tidak benar jadi itu juga memicu nasihat lagi Yesus menyebut kalian sebagai serigala tolong juga kalau mau naik komal tolong jaga kata-katanya boleh keras aduh udahlah bang bang blender udah ya tak terjun ini anak silahkan bang kau kalau mau curuhan kau pilih ngomong ngomong saya mau menjawab ya tentang pedang oke 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 projum oke projum aku bicara tapi kok panjang panjang aku bicara atau kan gimana projumain yang mau negara kau lucu nih emang 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 lucu kau enggak apa-apa kita biarin aja biar dia yaudah biarin aja lah eh cocok sekarang ku tanya domba itu binatang atau bukan silahkan aja ya ketawa kau biar aku bertanya bukan narasi aku bertanya sama kau projumat tau bagaimana anda itu kalau berkata-kata iya aku bertanya kau usah kesana kau usah aduh aku mengandai itu akhluk baik atau tidak saya tidak mau menengaruh enggak ngaruh enggak ngaruh enggak ngaruh jadi aku nanya aku menyampaikan bertanya apakah domba itu binatang atau tidak ya ketawa kau ya ketawa coba pastikan dulu biar kau sadar saya enggak mau diskusi saya mau sama projumat biar kau sadar yang mengatakan binatang ini aku atau bibelmu kau marahin lah bibelmu aku pulang kau marahin kita diskusi kita diskusi ayo tadi saya mau menengkapi tau nanti kalau aku diskusi sama aku menser aku buat kata-kata anda kotor banget sih jadi kita malas semua salah aku bertanya aja salah menghujat aku cerita dikatakan menghujat aku mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tuhan kalian menghujat serba salah cobalah ketika di bulan 12 aku mengucapkan selamat ulang tahun buat Tuhan Yesus semoga panjang umur murah rezeki diberikan kesehatan menghujat padahal baiknya itu kan hari kelahiran salah juga di mata kalian jadi mau kayak mana harus kayak mana aku coba oke kalau aku bilang kalian itu pengikut Tauruf gimana mau gak pengikut orang faktanya mana kalau sekarang aku tanya Yesus itu set tanggal 25 itu merayakan apa kalian merayakan apa aku tanya janganlah aku tidak mau ke sana lah kita mau iya aku tanya dulu merayakan apa ah ah menurut saya turun kalau diskusinya keturun makanya kau jangan kau sehingga sekolah aku mas sedang pedang tadi iya aku matur kalau jangan keturun boleh kau turun tapi suruh penghujian penghujian ke sini ya saya enggak tahu siapa mereka itu kan saya juga tahunya yaudah kau jawab aja dulu untuk apa kemudian Yesus beli pedang oke bro begini bro dalam pengajaran dalam perjalanan Tuhan Yesus seringkali memakai banyak sekali kata-kata perumpamaan yang itu bukan perumpamaan dia beli beneran beli pedang ya begini bro dia mengatakan pedang itu ya dia dalam kita memahami hal itu bukan berarti beli pedang terus kita untuk berontak orang-orang atau memusnahkan orang bukan itu bukan itu maksudnya tetapi buat ngiris bawang itu bang dah bukan bang buat ngiris bawang kan itu diartikan bahwa itu adalah memikul salib artinya memikul salib inilah kalian suka kali nipu-nipu apa hubungannya pikul salib dengan pedang begini kan itu mengatakan begini jangan jangan sangka aku datang untuk mendamaikan tetapi aku akan membawa pedang aku akan memisahkan anak-anak kepada orang tuanya aku memisahkan ya gitu kan bunyinya nah apa artinya berarti kalau kita menafsirkan hal itu berarti pedang yang Yesus bawa itu dia memisahkan sengaja memisahkan orang tua dengan anaknya nah kalau kita memahami secara literal itu maka muncullah yang dimaksud dengan oh itu memusnahkan membunuh dan segala macam betul apa hubungannya kamu berasumsi gak ada hubungannya ya kan itu kan juga berbicara pedang jangan sangka aku membawa damai tetapi aku membawa pedang gak ada hubungannya disitu yang saya tanya kenapa Yesus memerintahkan muridnya menjual jubah untuk beli pedang ya kan saya udah bilang itu dalam memikul salib terus bro Jumat tidak menerima jawaban saya wah kenapa apa hubungannya dengan salib gini memikul salib begini bro kan pedang itu kan pedang itu adalah perang kalau kita mau berperang ya dalam rohani ada menyediakan senjata-senjata rohani itu ada masjata-senjata rohani rohani lagi rohani lagi ada bro ada jadi bukan berbicara itu tentang apa berbicara pedang yang kita maksud untuk membunuh dan segala macam bukan oke saya tantang dulu kau Jumah kau bilang tadi Yesus enggak pernah mengatakan ibu kalau ada kau berani silahkan 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 tunjukkan baik baik kalau ada kau mati minggu ini ya karena ajab ya silahkan tunjukkan baik saya tunjukkan silahkan kita lihat penipin ya silahkan bentar oke iya aduh bacakan dulu Yohanes 2 ayat 4 ini orang penipu ini orang ya kita lihat teman-teman ini saya akun kecil bagi kau ini guru bagi saya ini ini penakus saya dengarkan saya bacakan silahkan Yohanes 2 ayat 3 sampai 4 ketika mereka kekurangan anggur ibu Yesus berkata kepadanya mereka kebisa anggur kata Yesus kepada mau apakah engkau daripada aku ibu semoga masih dalam minggu ini dengan ibu disitu ada kata ibu hei hei lembaga kitab melakukan tipu tidak ada kata ibu disitu tidak ada kata ibu di original kata ibu itu hanya penambahan dasar agama penipu kau buka itu kitabmu lihat original teksnya kalau ada kata matera winja juga mulut kau bapak belum lahir saya sudah tamat belajar bibel kau pasar binatal Yohanes 2 nomor 4 itu tak ada kata ibu disitu uceng ayam kau datang datang sindu akan orang mati Tuhan yang mati cuplis kalau original teksnya begini bro saya baca kepada apa enggak ada original teksnya pengetahusur kesini dengar dengar kuajarin bebel dengar tmo kai gunai cuplis gunai tmo kata gunai disitu enggak ada kata gunai enggak ada kata mati enggak ada bisa baca enggak sih lah khala wala kuwata illa billah muhammad asli bang silakan tunjukkan tunjukkan didi berapa itu bang yohanes 2 nomor 4 dengar tapi lihat orina tesnya terjemahan baru itu muncul di perjanjian di terjemahan lama tuyul oke oke silahkan silahkan aja santilah aku silahkan silahkan yohanes 2 ayat keberapa bang yohanes 2 nomor 4 di terjemahan baru kata ibu itu tambahan di terjemahan lama adanya kata gunai gunai itu artinya bukan ibu coples lempar juga ketampar juga sendal jepitan baca 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 dimana dimana ada kata disana dimana ada kata mater disana hebro 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 ini ini apa ini ini apa ini apa coba jangan dikasih kayak gini ya Allah ya karib masa ada ayam disuruh baca kayak gini mana bisa enggak dia kan tadi katanya mau baca original text ini yang begini coba ini ini kita kamu ini saya punya ini ibu ma dulu ya ma ingin kurus tampar mulut kamu pakai sendal aku kasih dulu takibawi baru tampar mulut kau ini 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 kukur raja debat ini kayaknya bukan raja debat yang jadi sekali lagi ya ini sabat dulu sabat dulu sekali lagi ya saya katakan samamu ya haluludah di dalam bebelmu itu Yesus tidak pernah memanggil mamanya mama tidak pernah memanggil ibu perempuan yang melahirkannya dengan panggilan ibu layaknya kita memanggil mama gak pernah Yesus selamanya memanggil perempuan yang melahirkannya dengan panggilan perempuan paham ini saya tanya hausnya dulu ini ini raja debat bener ini apa bukan sih enggak 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 disini kata ibu disini mana disini ada disini kamu lihat aku ini ini mana kaya lego auto soles yuk malukan kaya malukan hahaha malukan lintar mana mana matera mana kalau disitu kalau lintar bro bukan itu malukan ini itu itu data saya disini saya saya lebih percaya ini daripada data ini ini soalnya gini soalnya kemari beberapa saya naik koma nih berseri kali orang si halul udah malu malu ini ini modern Hebrew ini harus diajarin tatak kerama perbuatan baik kepada ibu yang melahirkan kita kita diajarin kepada Tuhan kau kenapa diturut dia kenapa diturut ibu ini ini kapan gunai jadi ibu ini bang bang sejak kapan gunai jadi ibu oke oke aduh lucu kali yaudahlah udahlah senang itu teks originalnya anoki anoki edonai alohai panci oten bangki itu dia itu kamu kamu turun kamu turun itu akun palsu kamu turun kalau dia coba yohannes 264 kalau dia ada penyempah sempak coba kau baca itu dalam okinatiknya ada gak kata ibu disitu gak ada oke bro saya turun dulu saya kira eh penyempah biji sakar kau baca itu ada gak disitu tertulis dalam bahasa yunani bahasa paganmu itu kita paganmu itu tertulis ibu ada tidak ternyata di dalam islam itu boleh berbuka Tuhanmu maha besar berarti biji pelernya membesar gitu ketika ke langit Tuhanmu maha besar naik ke langit apanya aja yang membesar sakit hati kau kan kabur kabur sakin tidak bisa mendapatkan kelemahan dan melakukan perlawanan kitab suci kau injak kan panas kamu diajari kebenaran halo luda sekali lagi kukatakan samamu di dalam Yohanes 2 nomor 4 tidak ada kata ibu cuplis terjemahan baru kata gunai hilang arti kau di terjemahan lama ada kata gunai gunai pun artinya perempuan tidak malu kau punya sembahan panggil ibunya dengan panggilan perempuan wahai perempuan nyucu nyeng anak-anak kalau panggil ibunya nenen mama nenen dong ini tidak eh perempuan nenen eh dasar anak duraka biadab pantas saja umatnya biadab semua kamfret malu kau kan Tuhanmu gak pernah panggil emak ke ibu yang melahirkan dia kan malu kau di depan umum pun orang-orang datang tanya Tuhan Tuhan apa ibumu datang tuh mana ibuku gak ada ibuku kau lah ibuku kau lah saudara-saudara perempuan kau lah saudara laki-laki beberapa kali ibunya disangkal depan umum dasar kucluk kalau mau main kasar-kasar blender ini belum apa-apa dibandingkan bang suma wah jagonya tapi sesuai dengan data kami sesuai dengan data bukan asal ngomong silahkan dinaikkan lagi kalau masih ada penyebab biji zakar di bawah jadi memang aku perhatikan kalau menuju ulang tahun oten-oten ini udah aneh tingkahnya mungkin makin bertambah umur ya makin baperan ya ajalah kalau sudah menuju hari ulang tahun Tuhan ya tingkahnya aneh aja ya gini lah makin gila pas semakin bertambah umur semakin kayak anak-anak tingkah kalian oten-oten gak-gak aja cuma itu ajalah tadi nanti kita ya nyumbang kita teman-teman ya buat papan bunga ya mengucapkan selamat ulang tahun ya oh iya 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 betul-betul nanti kalau Natalan ya nanti dari kami dari Apologi Tisan Indonesia akan kirim karangan bunga ke gereja-gereja selamat ulang tahun yang keberapa 2024 deh 2025 ya 2024 ya nasib nasib Allah jadi kalian juga gitu nanti aku dulu gitu juga teman-teman pas Natalan nanti kalian jual urap di gereja-gereja laris loh kenapa ingat eh kenapa kau jual urap tanpa di urapin maka tidak ada Yesus kau beli urap ini nah itu dia urap urap kalian urap kan yang sayur itu pakai ada kelapa digoreng aku dulu lumayan loh buat aja ke tinggi-tinggi lumayan di gereja-gereja lumayan 10 ribu buat tanpa di urapin maka tidak ada Yesus ini mengenang Bang Blender Bang Blender kalau enggak ayat-ayat palsu lah minimal karena tanpa ayat palsu mereka juga gak punya Tuhan gitu loh ya itu palsu tadi itu wahai ibu itu udah palsu harusnya wahai perempuan kan gitu haleluya malu kan kau haluludah malu kan wah so-soan oh kau buka Yohanes 2 nomor 4 mati kau minggu ini kalau tidak ada begitu dibuka dan tanya ternyata gak ada malu kan kau haluludah makanya jangan kau banyakan konani kau konani pula pakai polikotor mau tak mau ya Cersi kenapa makanya sekali umat terjemahan itu bukalah original text ya di original text dia kata ini ya gunai-guna itu bukan ibu parah kalian ya parah-parah parah-parah parah naik-naik kesini sejago buka helm mana anak buka Yohanes 2 nomor 4 mati kau begitu kemudian dia dibukan ternyata gak ada parah-parah parah-parah Allah penyembah batu waduh bahaya ini jadi Yesus itu gak punya batu yang kau sembah itu gak ada batunya kau pikir pada saat dia digantung di salib biji sakarnya gak ikut mati kolose 2 nomor 9 mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya Yesus itu Tuhan kau semua termasuk bijinya jadi yang mati dia atas tiang salib jangan kau pikir dia sudah mati di kubur biji sakarnya itu masih cenat-cenut mati juganya dia kuclo berarti dia turut andel biji sakarnya ikut nebus dosa kalian tampar juga pakai sendal kau baru tahu sadar kau nanti ya besar pengecut lagian ayat-ayat dalil-dalil penyembahan terhadap batu adanya di dalam kitab mereka di dalam Al-Quran hadis atau apapun baik secara tekstual baik secara alegoris harafiyah tidak ada Islam menyembah batu tetapi di dalam kitab mereka penyembahan terhadap batu bahkan batu segunung itu disembah alahku gunung batuku alahku sesembahanku gunung batuku nah makanya jangan kebanyakan makan babi kalian itu babi itu sudah di uji secara klinis binatang paling jorok yang kalian makan pada saat dia berak itu beraknya dimakan sendiri seperti kalian pada saat kalian keluarkan kotoran dari mulut kalian itu kalian telan sendiri kotoran itu kalian mengatakan umat Islam penyembah batu padahal ayat-ayat di dalam babel kamu bertaburan penyembahan terhadap batu gak usah terlalu jauh dek kisah para pewarta 4 nomor 11 Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yaitu kamu sendiri namun ia telah menjadi batu penjuru nah Yesus disebut batu pun sini yang kau sembah Yesus yang kau sembah batu lah cuplis banyak kali cerita kau ini dalilnya nih dimana dalilnya Allah adalah batu dimana dalilnya gak ada ini Yesus adalah batu kisah para wartawan 4 nomor 11 sakit kau kan Yesus adalah batu penjuru begitu diselidiki apanya yang batu dilihat matanya ini bukan batu dicari di hidungnya gak ada batu disini di telinganya gak ada juga batu ditarik ke bawah ke bawah lagi sikit ini buah dadang gak ada batu turun lagi di bawah pusat di batunya ternyata mumpet kesini ada dua pantas saja Tuhan kau disebut batu satu-satunya Tuhan di atas muka bumi ini sembahan di atas muka bumi ini yang mati gara-gara batu itu Tuhan kau coba kau suruh Tuhanmu berdiri habis itu kelempari batu kau suruh baring di bawah aku buangin batu dari atas kalau gak mati batu hajar aswat membunuh Tuhan kau hatu hajar aswat kita angkat ke lantai tiga kan terus Tuhannya disuruh telentang di bawah dijatuhin batu hajar aswat padu hajar aswat membunuh Tuhan yang halulu ya parah kali kau bah para-para-para-para-para-para-para pakailah otak pakailah otak sebelum menghujat pakai otak hai coba coba ini omgi iya iya gimana apanya ini hostnya beneran halnya atau bukan bukan ini aslinya oke bagus saya di islam sekarang kalian siap dengan saya iya kenapa rupanya akan buka original textnya dan saya minta si si michan ini bacakan kalau bener dia bisa bisa ya andalah yang harus bisa karena itu kita yang kalian ambil kamu mengambil kitabnya orang Yahudi kamu mengambil kitabnya Yahudi kan apa dasarnya orang Kristen mencuri kitabnya Yahudi kutanya kau kutanya dulu kutanya dulu kamu kutanya dulu kamu sebagai penyempat di jisakar Yesus kutanya kau dulu dari mana orang Kristen mengambil kitabnya Yahudi eh kutanya kau dulu kutanya kau kutanya kau dari mana Kristen dari mana Tuhan kalian Kristen mengambil kitabnya Yahudi kasih dalil dulu kasih dalil ini ini bukti kasih dalil kasih dalil bahwa Kristen di mana untuk mengambil kitabnya Yahudi diam dulu ayo tunjukkan 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 dulu haknya dimana haknya orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi ayo 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 silahkan 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 sekretaris Muhammadiyah ini sedara sedara dengarkan dulu sedara sedara tunjukkan 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 isi hak diambil legalitasnya orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi tunjukkan dulu saya ayo ayo pencuri ayo agama pencuri pencuri kitabnya orang terjemahan kitabnya agama Yahudi ayo ayo maling gak punya malu ayo maling pencuri ini ada saudara saya ahi bili saya mau tanya antum ahi apakah ada legalitas di dalam kitab tanak untuk orang Kristen silahkan dijawab supaya mereka ini waras iya gak ada karena kita lihat dalam kitab keluaran di keluaran ya dikatakan ini mah kawai Yahudi kawai dikatakan musa mengajarkan kami Torah sebagai milik siapa kepunyaan siapa di dunia ini dipercayakan oleh Asim kenapa turun kenapa turun teman-teman kenapa lagi bicara yang kencang tetap layarnya yang kencang teman-teman di bawah akhirnya kenapa bisa di report kaknya di report baru juga naik waduh jadi kalau ada orang jadi Tuhan ya outen telanjang di dalam penjara berarti bergelantungan di dalam penjara itu barangnya jadi kalau ada orang Kristen penyembah manusia Yesus yang mengaku bintang timur sang Lucifer naik-naik ke komal Islam nguji kita pakai Ibrani tanyakan apa hakmu emang itu kitabmu Allah akban gak malu kok turun lagi ya kenapa enggak di report kayaknya coba coba lagi coba lagi dilanjut lagi dilanjut lagi artinya Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik kepunyaan siapa itu milik kepunyaan bena Israel orang Yahudi makanya keselamatan orang Kristen itu berada di tangan orang Yahudi ya terus apa namanya dari 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 keluar Torah mengajaran dari Yerusalem gak mungkin mengajarkan Torah mengerti Torah dengan ajaran orang Kristen gak mungkin gak akan paham gak akan paham karena keselamatan mereka datang dari bangsa kami dan Torah datang dari bangsa kami pengajaran juga datang dari bangsa kami jadi tidak mungkin Kristen mengajarkan Torah dengan benar lanjut oh enggak masalahnya eh bang ini bang adit dicabut aja dulu moderator yang mungkin ini dikerjain moderator ya kalau di dalam acaraan kekristenan tidak ada mereka melakukan Torah karena Paulus sendiri yang mengatakan barang siap yang bekerja dan hidup di bawah perintah Torah maka dia hidup berada di bawah kutub Kristen tidak melakukan perintah Torah tetapi justru ada yang masih melakukan perintah Torah contohnya orang-orang Kristen dari Advent mereka masih melakukan sabat dikatakan bidat oleh orang-orang dari protestan ini ya jadi ternyata tadi si Om Ji itu naik dia tidak tahu bahwa dia bawa gak tahu referensi dari mana mengatakan Al-Quran 75% dari Al-Kitab ya kamu tidak paham bahwa Al-Kitab itu nama lain daripada Al-Quran kitab kalian yang kalian pakai sekarang PB itu dibawa oleh Martin Luther di abad ke-16 tektus reseptus yang kemudian sekarang menjadi PB perjanjian bahlul itu dibawa Martin Luther itu di abad 16 10 abad setelah adanya Al-Quran makanya bisa kita buktikan kitab kalian berbahasa asli koinegrik di dalam koinegrik tidak ada kata Al-Kitab tidak ada kata Allah tidak ada kata Rasul di dalam kitab kalian adanya Teos Apostel kenapa itu jadi ada di dalam PB sekarang ada kata Allah ada kata Alkitab ada kata Rasul ada kata kafir itu adalah kutipan dari Al-Quran ini yang membuktikan bahwa kitab kalian mengutip dari Al-Quran mencomot kata-kata yang ada di dalam Al-Quran kemudian diterjemahkan semau-mau ke kafiran kalian seperti itu silahkan Bang Da iya iya jadi sekali saya sampaikan bahwa masanya mau dicari dimanapun di terjemahan yang sekalipun yang baru ini kita tidak akan pernah menemukan legalitas bahwa tetanak itu yang mereka sudah terjemahkan dengan selera mereka bahwa itu kitab difirmankan oleh Tuhan untuk orang-orang Kristen tidak ada itu tidak ada legalitasnya tidak ada sama sekali tidak ada coba Ahibili sudah menjelaskan tadi sudah membacakan kita juga di ulangan 33 ulangan 33 nomor 4 atau nomor 5 4 Torah Sifalanu Moshe Morasa Kehilat Yaakob itu dia betul untuk Bani Israel iya hanya untuk Bani Yaakob aja makanya di di dalam pemahaman orang Yahudi akan Torahnya itu ada dua Torah Torah Syabiktab dan Torah Syabalp nah dikatakan dalam Talmud Yoma dikatakan Hashem tidak mengikat berjanjian dengan orang Yahudi kecuali daripada hal Torah Syabalp nya oral Torah jadi yang dimiliki oleh orang Yahudi itu dua Torah ketika kita bingung mencari jawab misalnya di dalam bilangan 13 ayat ayat 30 orang Kristen pasti bingung ini siapa ya kan bunyinya begini tentang orang kanaan karena yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka jadi kita pasti akan menang karena yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka siapa itu orang-orang yang membaca hanya dalam Torah yang tertulis tidak tahu itu siapa tapi kami tahu bahwa itu adalah Ayub Nabi Ayub karena kesalahan Nabi Ayub tidak mungkin kanaan itu dengan penduduk-penduduknya itu bisa dikalahkan karena Ayub akan berdoa kepada Tuhan Ayub ini bukan Nabi Israel Nabi dari bangsa-bangsa lain makanya ada Nabi bagi bangsa-bangsa lain makanya ketika Ayub sudah mati sudah meninggalkan sudah meninggalkan kanan yang yang melindungi adalah Ayub maka orang Israel bisa masuk ke situ jadi mata-mata 10 mata-mata pengintai itu masuk ketika Ayub sudah meninggal jadi orang Israel tidak akan paham Torah itu dengan konferensif dengan menyeluruh karena apa? ada hal-hal yang terus sembunyi kita ketika mendapatkan mentok di dalam Torah yang tertulis kita akan pergi kepada oral Torah untuk memahaminya lanjut yang 613 miskat itu ya terbagi menjadi dua ya iya jadi tidak mungkin Kristen bisa mengajarkan Torah dengan benar tidak mungkin karena ahli Torah itu adalah orang-orang Yahudi dikatakan ahli-ahli Torah itu orang Yahudi makanya dia mau peraja tidak tadi tadi juga Umi mau kasih tahu sama teman-teman kalau Bang Blender mengatakan mereka itu monyet atau Mican juga sering mengatakan mereka monyet itu bukan kita menguja tapi ini berdasarkan dalil juga kalau kita baca di dalam kisah Ashabul Ashabati ya dimana Allah mengutuk mereka menjadi kerak yang hina kenapa Allah sampai mengutuk mereka menjadi kerak yang hina karena kedegilan mereka pembangkangan pembangkangan mereka pada saat diperintahkan untuk tidak melakukan apapun pada hari sabat mereka membantah ya mereka membantah artinya pada saat diingatkan ke dalam kebenaran mereka ini pembangkang mereka ini adalah umat-umat yang degil maka Allah mengutuk mereka menjadi kerak yang hina artinya pada saat kita menemukan orang-orang kafir seperti mereka pembangkang mereka degil pada saat kita memberitahukan kebenaran dari kitabnya mereka mereka membangkang artinya mereka tidak jauh berbeda dengan monyet dengan kerak seperti itu ini bukan pengujatan tapi kita berbicara ada dalilnya Bang Blender kalau mara ekor monyet umi juga kalau mara ekor monyet denger ya ini adek dalilnya karena mereka ini adalah pembangkang teman-teman yang dibangkang tidak tanggung-tanggung apa yang diperintahkan oleh manusia yang mereka sembah sebagai Tuhan masya Allah oke sahabat-sahabat sekalian Ahibili Dinda saya boleh geser ke komal sebelah kebetulan ia mu'alab kemarin adiknya juga mau insya Allah malam ini masih kita pencerahan lagi untuk dibimbing ke istri boleh ya di maintenance dulu di maintenance dulu baik-baik baik-baik makasih ya Alhamdulillah mudah-mudahan bang daya semua tetap berjuang semangat terus ya jepit lehernya kemudian teman-teman yang nakal itu dengan jepitan kuku ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Gurunda sudah berkenan mampir ke Umi bisa gak Umi bisa gak moderatorin aku sama si RK tadi aku lihat RK gemes banget terus aku minta naik-naik aku naik-naik berapa kali gak dinaikin sama dia yaudah yaudah undang-undang kesini aja si RK-nya bang dia lagi lah di komal bang bilir aja tadi kan bicara soal di tempat jadi ya tapi RK-nya tuh gak pernah mau RK-nya kan dulu Umi udah pernah ituin kan udah pernah udah pernah jadi gak mau kan dia tadi aku udah ketik-ketik di bawah RK gak mau dimoderatorin mending diundang aja dia suka naik kok ke rumurum muslim coba ntar aku pengen karena dia tadi bilang gini dia bilang gini jadi kata yang kata Islam kan tadi ada saudara Islam yang naik firman itu adalah ciptaan siapa yang bilang ya iyalah itu firman itu ciptaan mana ada aku mau kasih tau sama dia bahwa firman itu ciptaan kenapa karena firman atau firman itu sebenarnya kan gak ada yang khusus misalnya kayak dafar ya dafar artinya berkata musah pun berfirman nabi-nabi juga berfirman artinya cuma berkata nah artinya apa kata itu adalah kalimat kalimat adalah rangkaian suku kata suku kata adalah rangkaian yang tersusun dari huruf-huruf makanya kita akan buka di dalam midras soal bagaimana Tuhan menciptakan firman nah dia bilang gini jadi kalau kalau Tuhan itu kalau firman itu bukan bukan kalau dibilang jadi si RK bilang kalau kalau firman itu bukan bagian dari Allah jadi ketika Allah itu belum berfirman dia bisu dong nah dia lupa kalau firman ini diberikan komunikasi yang namanya perkataan atau firman itu diberikan kepada manusia untuk memahami apa maksud Tuhan ketika Tuhan berbicara dengan malaikat tentu tidak memakai bahasa bahasa kepada manusia ketika Tuhan berbicara dengan ini di Yohanes pasal satu ayat keempat belas saja firman itu telah menjadi manusia artinya firman itu ciptaan betul kalimatullah atau daftar itu adalah ciptaan Yohanes 17 dan 14 firman itu telah menjadi manusia artinya ciptaan cuman tadi aku udah apa aku follow dia kan gue udah follow naikin cepat semua pada ngetik naikin tapi enggak dinaikin dulu aja dulu aja kita dulu aja kita debat satu zoom aja cuman cuman berdua aja Umi sama Abang Bilih aja udah cukup atau dulu Umi sama Valen aja udah cukup enggak sebanyak orang menghadapi mereka satu muslim satu yahudi udah mereka enggak bisa kemana-mana maju kena mundur kena mau apa coba mereka mau pakai tanak atau mau pakai PL ada yahudi pemiliknya mau pakai Al-Quran ada islam pemiliknya jadi kerisanan itu memang tidak punya otoritas dari Tuhan untuk mengajar Torah atau memberitahuan tentang Torah enggak bisa enggak ada karena tidak dititipin oleh Rahyashen tapi kalau bener Israel dititipin Torah gitu makanya selalu macet kalau diskusi sama mereka kalau bicara masalah ajaran diskusi sama mereka cepat kali comornya menjawab kalau bicara ajaran ya wuuh lancar macam mamak-mamak tapi kalau sudah bahas Tuhan mencret mogok macet 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 lah kalau bahas Tuhan siapa Tuhan mau mau dipakainya Allah nanti Yesus enggak bisa menciptakan langit dan bumi serba salah serba salah sedangkan di PB Yesus enggak ada menciptakan langit dan bumi ya kan mogok naik aja naik aja nih oten-oten dibawang dibawang ketik-ketik naik aja oten-oten dibawang silahkan naik coba coba dibaca itu di 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 21 coba baca nih Fanny Van Helsing ingat monyet Billy bukan hanya dikatakan jangan katanya Al-Quran di dalam kitab para Nabi Israel orang Yahudi dikatakan seperti apa seperti lembu seperti keledai lembu tahu kandangnya tapi umatku tidak jadi itu hal yang biasa kalau orang-orang yang melanggar terhadap perintah Torah memang dihina dikatakan dikutuk itu sudah hal yang biasa makanya para Nabi aku jelaskan di dalam Al-Quran pun yang dikutuk menjadi kera yang hina tidak keseluruhan bangsa Yahudi tetapi mereka adalah yang tinggal di sebuah perkampungan di pesisir pantai yang mereka membangkang terhadap perintah Moses pada saat diperintahkan untuk tidak melakukan pekerjaan pada saat hari Shabbat bahkan di dalam Al-Quran juga dikatakan orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani orang-orang Tabiin mereka ini orang-orang yang beriman kepada Tuhan kepada Allah dan hari akhir Allah Alif Lamet Lamet Alif Lamet Lamet kalau di dalam bahasa Hebrew Alif Lam Lam Ha kalau di dalam bahasa Al-Quran atau kalau di dalam bahasa orang-orang Judai mereka menyebutnya Yod He Waw kalau di dalam huruf Arab itu menjadi Alif Lam Lam Ha Atau Alif Alif Ha Ada orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani orang-orang Tabiin mereka yang patuh terhadap perintah Tuhan dan beriman kepada hari akhir maka ada pahala di sisi Tuhan mereka orang-orang Yahudi juga dikatakan di dalam Al-Quran ada yang mendapatkan pahala artinya tidak semua Yahudi yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang dilaknat oleh Allah adalah orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhan yang memiliki anak Uzair apakah Bang Bili mengatakan bahwa Hashem atau Yota FHV punya anak Uzair tidak Bang Bili enggak adalah ya tidak jadi kalian harus pintar-pintar buat umat muslim yang pintar yang mengatakan mican anjing Yahudi pada saat mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yahudi dan kita umat Islam adalah sama yang membedakan adalah sebutannya ya betul dan kan memang kan lihat nih kayak misalnya Subhanahu Wa Ta'ala itu kan kalau dalam bahasa Ibrani itu Hakkados sama Elelyon udah jelas kok itu apa bingungnya jadi ada ada proper name ada juga apa namanya apa nama apa namanya itu nama-nama maha suci dan maha tinggi ada nama-nama Tuhan yang menunjukkan daripada sifat karakternya gitu Subhanahu Wa Ta'ala itu setara dengan El-Elyon dengan Hakkados Baruku jadi orang Yahudi kalau menyebut Hashem atau Tuhan itu kadang-kadang Hakkados Baruku gitu Bang Bilya aku mau tanya apakah di dalam ajaran Yahudi memiliki sifat-sifat wajib bagi Hashem tidak oh iya dong sifat-sifat itulah 77 ya iya dari situlah kita mengenal dia karena Tuhan itu sejati-jati tidak dikenal lewat fisiknya kenapa ketika Tuhan kita kenal lewat fisiknya maka berisiko untuk digambar fisikan meme-meme gitu nah Tuhan yang kita sembah tidak kelihatan tapi kita bisa ketahui dari sifatnya itulah hebatnya Tuhan yang Tuhan yang sesungguhnya itu iya bukan yang kelihatan apalagi yang digambarin tentara Romawi jadi teman-teman orang-orang judaizm juga orang-orang orang-orang judaizm juga mereka mengatakan bahwa Tuhan yang mereka sembah memiliki 77 sifat Tuhan nah di dalam Islam apa ada 99 yang namanya asmal husna disempurnakan lagi di dalam Al-Quran pada saat kita berbicara wujud pada saat kita berbicara tentang segala sifat Tuhan ada dalam bahasa mereka jadi kalau masih ada umat Islam yang mengatakan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan Bani Ismail berbeda artinya orang itu tidak faham tentang ketauhidan katanya Islam ini ajaran agama yang tahu tapi masih mengatakan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan Bani Ismail berbeda kalau kita tanya Fir'aum siapa Tuhannya pasti menjawab Allah orang-orang kafir kurai siapa Tuhannya Allah Oten ditanya Tuhannya siapa Yesus lain sendiri memang Oten itu kenapa Oten-Oten ini kalau ada yang berpikir Tuhannya Yahudi dengan Torah Islam sama ya berarti jangan jangan mendoakan Abraham Misak dan Yaakob itu kan Abraham Misak dan Yaakob itu juga Nabi yang menyembah Hashem kita lihat beberapa kali dalam Torah Abraham Misak dan Yaakob berdoa kepada Hashem Hashem atau IHWH itu sendiri adalah akronim dari kepanjangan dari Haya HWIH artinya dia yang dulu dia yang sekarang dan dia yang akan datang artinya Tuhan itu adalah kekal nah begitu jadi Abraham atau Ibrahim juga menyembah Tuhan yang sama yang disembah oleh orang Yahudi dan dengan orang Islam nah ketika Abraham itu ada Torah Torah yang tertulis itu belum turun semuanya dalam bentuk oral dalam bentuk oral Torah Torah itu artinya bukan seperti kitab yang sekarang Torah itu artinya perintah instruksi instruksi jadi instruksi diberikan kepada Abraham instruksinya adalah apa untuk sunat ya jadi dan lainnya dan sebagainya sebagainya nah baru di jaman Musa baru ada Torah yang tertulis jadi semuanya dari jaman Adam terus sampai Noah itu semuanya adalah instruksi sifatnya adalah oral semua makanya di kitab di kisah Nuh sudah ada memisahkan antara makanan yang halal dan haram nah itu adalah instruksi atau Torah gitu nah baru di jaman Musa dibukukan dituliskan gitu dalam bentuk fisik nah baru nanti di jaman Nabi Muhammad ya ada lagi makanya misbah atau syariat Yahudi dengan Islam itu berbeda walaupun ada yang sama yang paling sama pasti tentang makan babi ya itu gak boleh anjing dan sebagainya gak boleh nah terus kita juga masih punya kiblat kita sama-sama juga melakukan netilat yadaim atau membasu tangan apa itu namanya sebelum sembayang wudhu ya membasu tangan itu kita juga lakukan karena ada perintah di dalam kitab imamat soal itu untuk membasu tangan dan kaki sebelum kita menghadap kepada yang maha puasa lanjut Tevilah juga Tevilah juga sama Tevilah Oh ya Tevilah begini waktu Haji convert kan Haji juga melakukan Tevilah harus dengan air yang mengalir orang-orang Kristen yang menjadi mu'alaf itu melakukan mandi besar kalau kita sudah disama Allah itu sama kalau Nidda itu pesucian juga bagi wanita ya Nidda Tengah Tengah Allah Sve Allah Sve Tengah Yahweh itu sama Yudif Fafet itu sama sama mau apa obati Allah Mubisa menempatkan diri mana ada Yotif Fafet menempatkan diri dimana Yotif Fafet menempatkan diri PA Dijai 100 Dimana Yotif Fafet menempatkan diri 18 ayat 1 itu malaikat itu bodoh itu malaki 18 itu malaki Yawwe kejadian bisa nampak ya nampak kejadian 18 18 ayok oke 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 ijin ya bang 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 bily kalau disitu ada kata menampakkan diri tidak ada kata menampakkan diri menampakkan diri silahkan ulangan berapa kejadian 18 ayat 1 silahkan oke sabar jadi ada kecilin 18 ayat 1 Umi ya silahkan dibaca ya silahkan dibaca itu ya ayo 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 sini ini namanya ya silahkan silahkan di situ ada kata ytmw dasar bego itu Bukan lagi Bukan lagi Tutupi Bukan lagi Baca Baca Turunkan aja 18 Disitu Baca Baca Disuruh baca Gampang Gini Ketika orang Kristen naik ke atas Suruh baca aslinya Kalau gak bisa Udah Sudah suatu kekalahan Orang malaki Diterjemahkan Tuhan Bego gimana LAI bukan lembaga penipuan Malaki Yahweh Diterjemahkan jadi Tuhan Jadi sebenarnya Umi Kalau menambahkan diri Itu dua kata Tampak dan diri Menambahkan diri itu dua kata Sedangkan disini Sedangkan disini Artinya Fayera Ini dibilang Farah tadi Fayera Ini satu kata Ya Itu yara Yire Artinya Jadi Nongol Gitu Gitu Jadi Tidak Bukan menambahkan diri Jadi Tuhan Muncul Kepadanya Di Mohon Di Mamre Ketika hari sedang panas Ini jadi Tuhan Oke Baru ayat kedua Dan dia mengangkat matanya Dan melihat Selosa Nasim Tiga orang Jadi ini adalah Tuhan Ini orang Ini narasi yang berbeda Ayat pertama itu Tuhan Ayat kedua itu tiga orang Jadi kalau dihitung-hitung matematis Ini ada empat Ada empat Jadi gitu Nah Yang tiga itu Malak Yahweh Cik Coba lihat Yang tiga itu Malak Yahweh Betul Siapa mereka itu Mereka itu adalah Siapa Umi? Malak Yahweh Iya siapa mereka itu? Malaikat Malaikat Tuhan Malaikat Malaikatnya Namanya Meningkan Tau Gabriel Rafael Rafael Betul Hah? Guaduh Siapa yang diripati Mati 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 Ada sedikit Bang Andreas Saya ingat Kita pernah diskusi Pada waktu itu Bang Andreas Entah di komalnya siapa Kalau gak salah Masih pagi ya Bang Andreas Tentang mengenai masalah Pasangannya Bang Andreas Betul gak? Dan banyak Disitu komentar itu Ratusan orang juga Yang bilang Masih ada pasangan yang lain Betul? Iya betul Yang lebih islam Dan saya kasih masukan apa? Saya masukkan apa? Jangan tinggalkan Kalau kau memang benar-benar Mencintainya Maka saya Muhammad Hanafi Yang kalau kau ingin Anggap sebagai gurumu Jangan kau pernah Tinggalkan dia Karena bagi saya Selalu katakan kepada Bang Andreas Dan seluruh sahabat-sahabat Santri Selamat tinggal Hanya untuk mereka Yang mencintai dengan matanya Karena bagi mereka Yang mencintai dengan hati Dan jiwanya